Pemirsa teknik berburu ikan di dasar laut atau spearfishing jadi salah satu pekerjaan yang ramai digeluti para nelayan tradisional di kecepatan sumur Pandeglang, Banten. Spearfishing dapat diartikan hobi menyelam sambil menikmati keindahan laut dan tentunya dapat menangkap ikan sesuai keinginan. Selain menangkap ikan dengan alat jala atau memancing, teknik menangkap ikan juga dilakukan dengan alat tombak atau dengan senjata khusus. Teknik ini banyak dipakai nelayan di kecepatan sumur Pandeglang, Banten. Namun kini para nelayan tidak lagi menggunakan tombak, melainkan senjata yang memiliki anak panah. Spearfishing lebih mempermudah nelayan untuk mendapatkan ikan, termasuk ukuran dan jenisnya. Para nelayan bisa mencari ikan yang berukuran sedang hingga berukuran besar dan membiarkan ikan kecil untuk tumbuh besar. Kalau jenis ikan, semua jenis ikan di laut ada di sini. Cuma yang biasanya didapat itu hiti, baronang, dan banyak beng-beng juga bisa. Dalam sehari hasil tangkapan nelayan bisa mencapai hingga 50 kilogram. Hasil tangkapan biasa dijual dan dikonsumsi untuk keluarga. Tidak hanya menghasilkan lebih banyak cuan, dengan spearfishing ini nelayan juga dapat menyelamatkan terumbu karang karena tidak melakukan pemboman ikan. Dari Pandaglang, Banten, Iskandar Nasution, INews melaporkan.